Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Shifa Uliya dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Intro Dua rumah ludes dan dua lainnya terdampak akibat kebakaran di Tenggarong, Kutai, Kartanegara. Intro Penjabat Gubernur Kaltim digugak oleh mantan kepala Satpol PT. Intro Otorita IKM memastikan banjir di sepaku bukan akibat pembangunan IKM. Intro Kebakaran ini terjadi di permukiman padat kawasan Mangku Raja 1, Loa Ibu Tenggarong, Kutai, Kartanegara, Sabtu tengah malam. Petugas bekerja cepat agar kobaran tidak meluas. Salah satu warga menyebut api pertama terlihat dari rumah yang tidak berpenghuni. Api cepat menjalar ke rumah lainnya karena lokasinya padat penduduk. Warga panik dan masing-masing berupaya menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Pertama kali lihat itu langsung apinya muncul ya Pak ya? Iya, berarti ya ada dengar suara apa-apa yang sebagainya mungkin sebelum berpenghuni. Gak tahu. Boleh, gak tahu. Langsung tiba-tiba ada api gitu ya? Iya. Petugas memastikan kobaran bisa dipadamkan dalam waktu setengah jam. Meski begitu, dua rumah gagal diselamatkan dan dua lainnya terdampak. Kawasan padat penduduk ya. Kawasan padat penduduk, Alhamdulillah air ready karena dibantaran sungai. Listrik menyala bisa kita atasi, ya gak ada halangan. Artinya dengan kepadatan bangunan seperti ini, ya saya apresiasi lah kerja kawan-kawan ya. Ya katanya sih rumah kosong, katanya. Tapi kita kan bukan di ranah itu ya, setiap-setiap kita bukan di ranah asal mula apa, seperti apa. Nanti biarkan ke pihak yang berunang tugas kita, bagaimana respon time kita. Itu rumahnya sendiri memang berapa? Rumahnya dua terbakar, dua terdampak. Jadi dua terbakar, dua terdampak. Terdampak itu mungkin kena siraman kita juga ya. Karena tekanan air kita juga atapnya bisa terbuka, ya itu kita ketahukan terdampak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini sedang penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Sebuah mobil angkutan kota Jumat malam terbakar di depan SPBU. Lokasi persisnya di Jalan Sentosa, Sungai Pinang, Samarinda. Ini membuat warga geger. Petugas secepatnya memadamkan kobaran. Musibah ini menyebabkan arus lalu lintas lumpuh karena posisi mobil di asfal. Seorang pekerja SPBU menyatakan, angkot tersebut awalnya mengisi BBM. Mobil tiba-tiba terbakar sesaat setelah meninggalkan SPBU. Ia menyebut awal api dari kabin bagian depan. Saya mengisikan saja Pak, mengisi pakai barcode, habis itu saya isikan. Berapa isinya Pak? 390. 390, normal ya? Iya. Sering memang isi di sini sih? Iya, sering. Sering ya? Tiap hari ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Kalau dari kendaraan sendiri, kendaraan fisiknya normal atau bagaimana? Normal aja. Apakah ada jerigin di dalamnya? Saya enggak tahu. Sudah berapa kali dia mengisi hari ini di sini Pak? Sekali aja Pak. Baru ini ya? Iya, baru ini. Jadi pas terbakarnya sudah keluar SPBU? Iya, sudah keluar. Ada ledakan ke tadi Pak? Saya enggak dengar juga. Pas orang teriak itu baru saya lihat. Langsung bawa apar ya? Iya. Api terlihat dari mana Pak? Saya lihat langsung. Dari depan atau? Dari depan mobil? Iya, depan mobil. Setelah api dipadamkan, polisi tidak menemukan sopirnya. Itu ditegaskan ganitres krim polsekta Sungai Pinang. Keberadaan sopir ini sangat penting guna memudahkan polisi mendapatkan informasi lengkap terkait kejadian tersebut. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat maupun dari media sosial, perihal, ada yang suatu peristiwa kebakaran. Ternyata setelah kami bersama teman-teman dari TKP, ternyata adalah angkot yang terbakar persis di Jalan Setosa. Nah, untuk korban jiwa sementara belum diketahui karena belum diketahui keberadaannya, untuk mobil keadaan terbakar sekitar 70 atau 60 persen. Sementara untuk langkah-langkah adalah mengamankan kendaraan, selanjutnya kami beri kesempatan kami untuk melakukan penyelidikan. Pak, untuk identitas pemilik kendaraan sendiri apakah sudah diketahui, Pak? Belum diketahui, ya. Belakangan diketahui, sopir angkot tersebut mengalami luka bakar dan dirawat di rumah sakit. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah petugas dan relawan pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah di perumahan Arisko, Jalan Sultan Sulaiman, Blok D3B, ET37, Sambutan, Samarinda, Minggu Siang. Warga menyebut rumah tersebut dihuni seorang pemuda, sedangkan orang tuanya tinggal di rumah lain. Saat terjadi kebakaran, pemuda itu sedang tidur. Ia terbangun setelah sejumlah warga menggedor. Sementara api muncul dari bagian atap dengan diawali kepulan asap. Saya dikasih tahu dari warga, itu sudah keluar asap dari atas. Rasap dari atas ya? Ya, cuma kita nggak tahu di dalamnya ada apa, kita belum tahu itu. Ada? Ada. Ada, satu orang, anak. Umur? Ya, umur sekitar 20-an. 20-an. Anak apa? Pas kebakaran itu anaknya di mana? Di dalam? Anaknya di dalam, di gedor-gedor baru keluar anaknya, posisi lagi tidur. Oh, apa? Orang tua rumah, orang tuanya nggak tinggal di sini, cuma kadang-kadang saya sekali beliau ke sini. Petugas menyebut, kobaran bisa dipadamkan dalam tempo satu jam. Mereka mengaku terhambat menuju ke lokasi, akibat jalannya sempit serta proyek semenisasi. Ini kita turunkan karena punya wilayah posto 8, satu unit dengan posto 1 bantuan dan dibantu dengan main supply dan relawn yang lain. Sejauh ini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dugaan sementara akibat kosleting listrik. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda. Kardus berisi ribuan botol minuman keras ini disita Satres Krim Polres Berau dari sebuah gudang di kawasan Sei Bebanir Bangun, Kecamatan Sambalyung. Sedangkan pemiliknya berinisial AB, turut ditangkap dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Kasat Reskrim AKP Ardian Rahayu Priyatna menyebut, tersangka pernah diringkus untuk kasus serupa. Saat itu tersangka hanya dijerat tindak pidana ringan. Untuk perkara kali ini, ancaman hukumannya semakin berat karena polisi menemukan indikasi oplosan. Sebenarnya pelaku ini sebelumnya pernah kita lakukan penindakan. Namun pada saat itu kita lakukan penindakan dengan tindakan dipilih atau tindak pidana ringan. Dengan proses jidang cepat, kita sebagai penuntut langsung berkoneksi dengan penjalan. Namun informasi terakhir, setelah kita lakukan penyelidikan dan kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa pelaku ini melakukan oplosan atau mencampurkan minuman-minuman keras dengan jenis-jenis yang berbeda, sehingga barang tersebut menjadi barang oplosan. Nah, atas data informasi tersebut, tim kami melakukan penyelidikan dan melakukan pembedaan terhadap undang yang bersangkutan. Yang berada di Sampalio, didapati bahwa di dalam undang tersebut memang ada miras oplosan dan ditemukan juga beberapa miras lain yang tidak dilengkipi dengan izin. Akibat perbuatannya tersangka dijerat undang-undang berlapis. Salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 9 tahun. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.